Oke Bastard kembali lagi bersama dengan kalian tentu saja berkolaborasi dan in relationship with Yuasa. Kita ngobrol-ngobrol seputar casters dalam Bastard. Dimana kita akan bacot-bacot para casters di hari ini dan juga di episode kali ini. Setelah beberapa episode sebelumnya kita juga udah ngobrolin tentang hari guru, tentang bulan Desember. Juga tentang awarding. Nah hari ini juga kita mau ngomongin yang lagi seru banget tentang apakah betul ada yang namanya refund pro player. Plus emang harganya pro player yang di sekarang tuh seberapa mahal sih? Nah itu yang akan kita bahas dan kita akan obrolin. Ada Cornet disini lagi nungguin Oji, soulmate-nya yang lagi di jalan. Ada Ica yang udah gak berpikir bahwa Pasta adalah soulmate-nya. Kenapa sih? Kenapa jadi bawa-bawa diri? Kami mencari bentuk dia mau ngapain sebenernya disini. Dan ada hairboy yang selalu pengen banget tau kita ngomongin apa nih. Karena gue mau research, karena gue pengen belajar, karena gue pengen siapin bahan. Dan ada Valentino Sima Juntak yang tentunya akan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dengan mereka semua. Dan adalah Bastard, bacotan para casters. In relationship with Yuasa. Oke, gimana kabarnya kalian guys? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, baik. Sehat. Ya oke lah gitu, tapi maksud gue cuan gak? Cuan gak? Gak. Gak, Ica kagak. Gak, sehat just money, rohaninya tersakiti banget. Waduh, kenapa tuh? Ya salah, payment-payment yang masih beku. Oh iya sih, sama itu mah. Sama saya juga, Ica. Tos. Tos, tos. Tos. Oh ada piutang? Yes. Ada, benar. Jadi ada tagihan yang belum turun? Yang udah, ini kayaknya bisa dibahas sih. Maksudnya, ee... Bisa dibahas. Lumpah. Enggak, enggak, enggak. Sekarang gue gini, jijik bang. Yaudah ini aja lah gimana semanya. Ya udah, kan kita ngomongin tadi tentang arti pro player, kemudian juga refund. Intinya financial kan. Lo mau curhat gue, boleh. Mau curhat bang gue, bang. Iya. Jadi, kan misalnya gini. Kalau misalnya dikontrak itu kan 14 hari kerja. Iya kan? Oke nih. Menen apa juga. Saya senang. Kalau sudah 14 hari kerja, apa yang bakalan terjadi gitu? Apakah 14 hari kerja ini mereka bakalan proses? Atau mereka bakalan, gimana ini tuh kayak dua. Kayak dua bola gitu, bang. Jadi pertama, dari klien ke manajemen. Manajemen baru transfer ke kita. Nah, 14 hari kerja ini 14 hari kerja yang mana gitu? Apakah 14 hari kerja dari klien ke manajemen, lalu 14 hari kerja lagi dari manajemen ke talent gitu kan? Jadinya 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 dua bulan-dua bulan juga gitu, bang. Salah ngomong-ngomong banyak gitu. 14 atau 14, 28 sebenarnya itu sebulan masih ya? Belum dua bulan. Iya, bang. Kan belum lagi tambah ada hari libur gitu-gitu. Enggak mungkin sebulan. Ah, Ica suka ngurang-ngurangin. Ayah, sorry, dah. Masa kalah sama Bastard? Si eventnya lebih gede dari Bastard, tapi cepetan Bastard cairnya. Ah, benar juga. Nih, masalahnya bang, ya kan? Kita gak bisa nuntut gitu. Kita juga gak dapet kompensasi kekelatan gitu. Padahal misalnya nih, talent kalau misalnya disuruh, misalnya datang ke event offline ya kan? Datang nih jam 9 ya, acaranya jam 12. Enggak setar lo gitu, jadi tar lo 2-3 jam kita harus stand by. Ya kan, oke, kita on time gitu. Tapi ketika payment, gak ada yang on time, gak pernah bang. Eh, ntar dulu enak aja gak pernah Bastard on time, gila. Bang, yang lain bang. Yang lain, kan? Tengkecualian udah dicinta banget gue. Oh gitu, jadi ternyata ya yang pernah gue alamin tuh lo alamin juga ya? Benar. Pasti. Coba, Ned. Gimana, Ned? Ya, gimana ya bang ya? Mungkin dari kliennya emang lagi ngurus ini, itu dan banyak yang harus dibayarkan gitu. Dan mungkin kita para talent tuh kayak udah ntar aja. Positive thinking aja gitu. Tapi kan juga terkadang kita dari manajemen kan untuk membayar para talent kan juga Tidak, tidak, tidak kecil ya untuk dibayarnya kan cukup besar juga. Jadi gak bisa langsung dibayarkan semuanya gitu. Anggaplah satu orang tuh, kita ambillah 20 juta, terus ada talentnya ada 4 orang. Berarti harus bayar 80 juta kan gak mungkin manajemen nampungin semua itu kan. Gak mungkin, tapi kita juga gak marah akan hal tersebut kok. Kita juga sabar menunggu kok. Legowo ya, legowo. Ya, legowo. Yang udah bisa mentolelir lah, ya kan. Bisa menyesuaikan gitu ya, Net. Bener. Ini apa lagi dateng-dateng? Tapi itu, sebuah kebutuhan kadang-kadang kan ya mbok ngertiin gitu ya. Iya, bener. Apalagi kan juga saya lagi ngeberesin ini rumah atap belakang saya. Mau benderin rumah. Eh, kenapa kamu? Dan kau sini-sindir aku. Saya sampe jual motor Vespa saya untuk membenarkan rumah saya. Tolong, luka saya masih dalam untuk yang itu belum kering. Eh, kenapa sih kamu kok so asik ikutan-ikutan udah matel loat kamu apa sih? Ya gimana perlu di dalam. Boleh. Ada, ini kan lu lagi benerin genteng ya? Iya kan? Punya duit? Sementara cukup. Enggak, gue ada tujuannya nih, gue nanya gini. Ada apa? Ada sih buat makan, Senin dan Kamis mah ada. Senin dan Kamis? Payment-payment. Kuam, diem. Gue gak ngomong sama lo, Kuam. Diam. Ada, gue gak ngomong. Payment-payment daripada lunas belum ke lu, Ji? Apa? Payment-payment. Kita lagi basol payment yang telat-telat nih. Kau di-ladi. Terlaluat aku. Bukan. Bukan gue. Bukan gue yang ngomongin itu, wei. Lo pasti awalnya kan lo. Ya, ini emang curhat. Dalamnya orang belum cair, lo tau kan? Gaji, tau gak awalnya siapa? Siapa? Akuam bilang katanya caster Viva tuh udah langsung cair. Cuma kayak ngapain di caster Mobile Legends gak cair-cair gitu. Tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Eh, lo ngomong sekali. Eh, tunggu dulu. Agak ada begitu-begituan. Eh, caster Viva cuma 250 ribu. Ya kali ya. Agak 250 ribu bang. Kuam, Kuam. Kenapa ya? Eh, pasta apa nih? Pasta, untung pas lo ngomongin gaji gak ada akuam. Sakit hati akuam pas pas lo ngomongin gaji sama Kornet. Lo tau gak, Kuam? Kenapa? Eh, Kornet sama pasta tuh udah top tiernya dah kalau soal gaji. Busee, gak ada lawan. Tapi kalau turunnya 6 bulan? Tidak aja. Aduh. Eh, Monyong. Capek. Tapi kalau turunnya 6 bulan buat apa ya? Gede-gede. Nah, itu dia. Tapi tetap aja bang 6 bulan setidaknya lo nabung bang. Masih ketahuan. Ya, gaji lo. Positif. Iya, maksudnya gini, kayak misalnya lo gaji sekarang ya udah 6 bulan lagi gue tahan, cair, tahan lagi gitu. Ini kenapa maskernya masih nyakut? Baru nyampe. Eh, tapi lo baru dateng kan langsung ngebanget ya. Itu Airboy, dari jam 7 udah stand by ya, mas. Nggak mau ngomong apa-apa ya. Tau lo, parah lu, Ji. Gimana, Akuam dan Airboy ini ada keresahan. Yang apa kalian juga mengalaminya? Alhamdulillah. Gimana? Siapa dulu, Om? Ya, kalau jujur sih sejauh ini ya, gue kan sejauh ini gamenya nggak banyak lah ya. Kalau Cornet, Ica sama Oji kan banyak nih gamenya kan. Dan mungkin bisa seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Eh, eh, sorry, sorry. Lebih ya? Setiap hari? Berapa? 3 enak aja seminggu 3 kali, 4 kali. Berapa, Cornet? Setiap hari? Seminggu full, sorry. Wah, luar biasa. Gue pengen libur ya, paling ya gue harus relakan 1 atau 2 kerjaan gue. Gila, lu bilang 3-4 kali lu, Hairboy. Luar biasa ya. Berarti nggak ada libur tuh ya? Iya, kalau Cornet, iya kayaknya. Kok, Om lo diem, gue nggak ngomong sama lo. Eh, Bang Hairboy lagi ngomong lo, jangan ngomong. Tau kok, Om lo diem. Iya, iya, iya. Kok, kok, lanjut, Kok. Eh, kalau gue sama Cornet, paling seminggu sekali, Om, ya. Seminggu sekali. Tapi, jujur sih, sejauh ini ya, kita jadi caster game bola sih, nggak pernah telat. Telat pun paling kayak seminggu, paling lama. Seminggu. Itu gue tungguin, telat seminggu mah gue tungguin. Itu paling lama, paling cepet. Hari ini nge-cash, besoknya dapet. Besoknya dapet, gue tungguin depan gedung, gue nginep. Kalau seminggu telat, gue tungguin telat lo. Ya, karena dia, lo udah gue bilang kan, beda rupiahnya, Oji. Beda rupiahnya, betul. By the way, guys. Eh, bentar, 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 gue ngolong-ngolong ke kiri dulu ya, Ger. Kan mereka syuting tanggal 19 pertama. Gue bilang kan masukinnya ke bulan depan aja, karena nanggung. Tapi kalau emang keadaannya begini, kita cairin dulu aja lah tanggal 19. Nah, gitu dong, lo ngertikan, lo paham. Emang kalau misalnya lo mau punya talent manajemen, itu harus jadi talent dulu, biar tahu rasa tolak. Kalau gabungin, langsung gue tumpukin satu season, lo mendingan gimana? Ya, bang, pokoknya apapun yang cair udah menghidupi keluarga gue, bang. Pokoknya lo lihat aja. 6 bulan, nggak apa-apa dong, 6 bulan. 6 bulan, nggak apa-apa lah, nabung lah 6 bulan. Nggak, karena kan. Nambulan dong. Buat Jebret-Jebret Tim yang biar tahu juga ya, atau Bastard followers. Di Jebret Media TV itu selalu rekapan, itu terakhir siaran tanggal 20, guys. Karena kita akan payment di 25 sampai 30. Nah, kemarin Gery udah kasih ke gue, Bastard yang baru itu syuting pertama tanggal 19. Gue bilang sama Gery, Gery, kalau emang syuting tanggal 19, mendingan digabungin aja ke bulan depan supaya numpuk. Itu. Nah, kalau emang kalian ternyata sampai segitu butuhnya, ya gue cairin ini yang tanggal 19. Pokoknya, bang, apapun yang lo cairin itu sangat membantu kehidupan kami, bang. Pokoknya, gue cuma, gue cuma ngomong gitu aja, apapun yang lo cairkan sangatlah membantu kehidupan kami. Kalau lo diem, gue lagi ngomong, sopan dikit kalau ngomong. Oh iya, bang. Orang jaringannya jelek di sini. Eh, gue mau nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senior Jebret datang, senior Jebret kita datang. Iya, Kak. Senior Jebret. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Dia kan terpilih sebagai analis. Eh, betul. Tapi tetap ngadil tahu dia. Sampai lu kalau kata cornet, bulu hidung gue keluar-keluar. Yang mana sih, Nat? Yang kanan, sumpah. Lu potong yang kanan. Gak cideng di monok. Dorki. Nah, jadi guys, kita biar... Oh iya, Nat, gondrong anjing, bulu hidung gue juga. Guys, guys. Oke. Kenapa, 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 kenapa ini? Kali bawa apaan sih? Seberapapun yang kita bisa cairkan, cairkan berarti mendingan yang 19 gue cairkan aja ya. Pokoknya, bang, apapun yang lo itu membantu kehidupan kami udah gitu aja. Ini, karena ini menarik, gue pengen kasih tahu ke Oji, Cornet, Ica, kalau yang si Airboy kan gak pernah punya masalah ini. Gue membuat Jebret Media, salah satunya adalah gue pengen bikin sistem yang baru dari yang gue alamin dulu di TV-TV yang pernah begitu. Gue gak pernah mau ke talent gue, sampai harus menunggu tanggal yang memang gak sesuai janji kita. Jadi lo boleh tanya program-program kita yang lain, gue harus selalu komit. Kalau gue udah bilang antara tanggal 25-30, kalau misalnya gue belum cair dari finance, gue kalaupun gue harus tombokin sendiri, gue harus tombokin. Karena gue tahu rasanya, ketika gue nunggu dijanjiin 14 hari, sebulan, dua bulan, tiga bulan gak turun. Gue tahu banget, kita tuh juga perlu gitu kan. Kalau gue bilang sama temen-temen gue di talent di program lain juga, mungkin disini gak segede di tempat lo yang lain. Sedih gue dengerin. Mungkin tuh gak segede di tempat lo yang lain, tapi gue bisa janjikan ke lo, gue komit. Tanggal janji gue, 25-30 atau 31, gue pasti akan kasih cair ke lo. Karena gue gak mau, gue memperlakukan temen-temen, sebagaimana gue dulu pernah diperlakukan. Nah itu prinsip gue yang harus gue komit gitu. Jadi ini related, makanya gue seneng banget Icah merays up tema ini. Karena gue pernah seperti kalian gitu, dan gue gak pengen ketika gue punya talent, gue memperlakukan itu lagi. Nah makanya walaupun disini mungkin kalian tidak seperti tempat dimana kalian yang lain-lain lah. Tapi paling gak yang beda disini adalah ketika gue bilang tanggal segini, ya tanggal segini gitu. Mudah-mudahan berkenan di kalian gitu guys. Alhamdulillah. Emang yang disini yang paling pengertian bos kita cuma Bang Kalen doang. Luar biasa emang ya. Tapi gue juga mau shout out dong untuk... Oke, thank you. Bang. Lagi lagi. Gue lagi ngomong. Lagi ngomong temen gue Bang. Eh, lu kayak dokter Tirta, lu shout out, shout out, shout out, apes. Iya lu udah bisa, lu bahasa Inggris nambah dikit ya lumayan, Nek. Eh kan gue ngapalin, Benet. Yang lagi di caption-caption orang gue, gue ngapalin. Sekarang lagi, taruh sekali. Gue juga pengen klarifikasi. Bahwa itu ada hubungan antara manajemen dan juga klien. Jadi gue yakin temen-temen disini tidak menunjuk kepada siapapun, ya kan. Ini cuma curhatan yang kalian alamin. Jadi ini tidak tertuju kepada siapapun. Betul. Bang, betul. Ini tidak tertuju kepada siapapun. Ini hanya curhatkan bahwa kita sebagai profesional casters, itu juga punya kebutuhan yang kita perlu penuhi, itu kan. Bang, bang. Tunggu, belum selesai, belum dikit. Maksudnya penggomong juga. Udah tidik baru lo ngomong, lo tuh gimana sih? Kalau orang tuh nungguin dulu, ambil kelar dong. Oh, ada sopan-sopannya lo. Sama, iya lo sama orang yang lebih senior lo. Lo, lo diam semua ya, kuampi. Yang lain boleh ngomong, lo gak kuampi. Gak denger lo, gue belum selesai. Karena gue pengen kasih tau, supaya lo bisa terus nyala, walaupun lo mungkin terlambat-terlambat. Paling gak kendaraan lo itu pakai yang namanya Yuasa. Nah, ini dia. Pokoknya buat kalian semua ya, ini apalagi kesehatan harus dijaga, ya kan. Kesehatan, yuk. Kok gue keluar sih? Apa? Enggak ada. Masih ada. Enggak, di Laptop Cook Wars Gaping Center. Enggak, enggak lo ngomong. Nah, apalagi kita harus jaga-jaga kesehatan buat kalian semua ya. Dan buat kalian semua, dimanapun kalian berada, daerahnya di pegunungan, di pantai, di dalam tanah, dalam air, pokoknya kalian tuh wajib banget kendaraan kalian tuh pakai Akiwasa. Karena siap pakai dan cocok untuk daerah tropis, ya kan. Indonesia kan tropis banget. Lihat, kulit gue eksotis, ya kan. Gak kayak kornet, ganteng putih. Nah, buat kalian juga ini bebas perawatan, ya kan. Jangan lupa juga nih. Gak ribet segala macam. Bebas dari gas penyebab korosi dan juga tegangan stabil. Tegangan stabil, pokoknya ya. Cara-cara mesennya gimana aja, ribet gak? Eits, gampang banget, Ed. Gimana caranya? Eh, buat kalian semua ya. Kan udah punya HP, bisa download aplikasi. Bisa di Play Store atau di App Store kalian. Bagaimana bayar aplikasinya, gak mau? Eh, sorry bro. Untuk Yuasa, dia free. Lihat aja, perawatannya dia free. Apalagi aplikasinya. Jadi lupa ada. Ya, gak punya IG. Yuasa gak punya IG. Punya. Love Yuasa. Dan jangan lupa, Yuasa suka banyak event. Makanya, kalian semua jangan kaya aku, gak tau Yuasa gak pernah pake Aki Yuasa. Pokoknya Yuasa. Oke, berarti OG akan dapet tambahan ya. Dia lancar sekali hari ini. Eh, sama Bang Palen, gue juga mau shout out dong. Gue mau terima kasih banyak juga. Untuk bos gue, karena sumpah dia di saat gue butuh, kornet butuh dan belum cair. Dia sama kayak lu, Bang. Oke, gue harus omong disini, buat bos kuah, Sense. Terima kasih banyak. Sumpah, bos. Ini yang cewek yang lu posting kemarin? Bukan itu. Bukan nih cowok nih. Itu divisi head. Ya kan, itu divisi head. Dia sama semua orang dibilang, bos. Dia sama semua orang dibilang, bos. Oh, jilat. Itu bos gue divisi head. Kreatif. Head kreatif dia. Tukang jilat lo, Ji. Lo semuanya dibilang, bos lo. Loh, lo daripada lo. Ya. Apa? Apa dia apa? Lanjutin dong, lo cuma setengah-setengah doang. Tau lah. Eh, lo walaupun senior, lo bukan bos gue. Eh, bos lo kenapa tadi? Lo belum pernah gue kepret. Ringgit. Lo kepret, gue kabur. Berkadu sama gue. Enggak. Jadi gini, Bang. Dia gue makasih banyak soalnya dia tuh beberapa kali walaupun lo cair. Apa namanya? Namanya dong namanya. Sense Houston. Sense. Ya, itu benar-benar temen gue mau ke Banjarmasin aja dia butuh banget langsung dicairin. Gue waktu itu mau benerin rumah segala macam dicairin sama dia. Pokoknya makasih banyak, bos. Apa apapun yang kalian cairin itu sangatlah berpengaruh untuk hidup saya, bos. Tapi, kalau ngomong-ngomong tentang di cover dulu kan itu kan. Kayak berarti lo dikasih bantuan dulu gitu. Tapi ketika lo udah bayar orang, terus akhirnya orang itu balik, terus lo bayar refund. Itu ada gak sih, Nick Xter? Bapak? Di refund, di refund. Refund yang setau gue kan, kalau lo akhirnya misalnya lo beli sesuatu, terus barang-barang yang gak sesuai, lo di refund gitu kan. Nah, gue denger-denger ada berita yang rame ketika satu pemain pro player pindah ke salah satu kompetitornya. Habis si kompetitor itu kalah kemarin. Eh, di refund sama klub lamanya. Emang itu berlaku ya di e-sport ya? Nah, ini gue juga kepo nih, Bang. Tapi katanya tuh hoax, katanya hoax ya. Misalnya... Bukan, bukan, bukan. Terlepas hoax apa enggak dulu. Apakah pernah ada yang namanya refund itu? Di pro player transfer. Karena belum pernah ada jadi rame, Bang. Iya. Itu dia. Karena masalah refund atau bukan tuh tergantung sih dia nih. Awalnya tuh emang beli, apa trial. Eh, tak sama ini dulu dah. Enggak, masalahnya yang setau gue. Kalau trial kan gak bayar. Gak refund kalau di cancel. Trial. Jatuhnya trial. DP kali J. DP ya, berarti DP udah tangus dong dong payment-nya, ya gak sih? Nah, Bang. Kalau di bola kan udah profesional lebih dulu kan. Udah settle nih industri-nya. Itu ada gak, Bang, yang begitu? Ya, gak ada. Istilahnya kita pun buyback aja gak ada gitu. Tapi mungkin ada di klausul. Misalnya gini. Klausulnya misalnya. Perjanjian, perjanjian, kontra. Perjanjian. Herboy tolong terangin ya. Iya, iya, iya. Misalnya bahwa lu punya opsi kalau lu minjemin pemain dalam waktu satu tahun. Lu akan punya opsi untuk. Menjadi pilihan pertama untuk lu harus bisa balik lagi. Atau misalnya gini. Lu misalnya di kontrak tim A. Lu kemudian punya opsi untuk. Lu gak boleh ya. Tapi kalau lu pindahnya ke tim yang ini. Tapi kalau ketika lu udah pindah ke tim A. Terus si. Ini kompetitor lagi. Misalnya El Clasico gitu ya. Misalnya Madrid mau Barcelona. Dari Madrid pindah ke Barcelona. Terus tiba-tiba dia baru satu kali main di Barcelona. Terus di Rifan. Nah Rifan ini si Madridnya beli lagi 50%. Itu di bola real belum pernah ada. Jadi kalau ini ampe ada. Ini kalau di bahasa hukum. Jadinya jurisprudensi guys. Jadi sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Dan kalau ini gak apa-apa. Akan bisa terjadi ke. Ke semuanya. Lu sendiri ngeliat ini gimana. Kalaupun ini bener deh. Kita kan ini masih rumor ya. Tapi kalaupun ini bener. Pendapat temen-temen semua disini gimana. Silahkan atu-atu. Oke Kuam. Halo menurut gue. Aku sama Kuam. Tau lo Kuam. Oke udah. Oke gimana sih? Belum dong. Oke gimana Gus. Thank you Kuam. Gila. Iya sama-sama. Kuam lo disuruh ngomong lo dimuluh. Udah ngapain ini tadi udah jelasin banyak juga. Iya gue ngerti banget jelas banget yang jelasin. Gimana Gus. Belum ngomong loh. Tuh. Kan. Ya belum. Gapur nih. Gak seru gue akuam. Gak 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 aku cabut. Gak gak aku cabut. Gak gak aku cabut. Gak gak aku cabut. Gak udah diep nih ya. Bukan begitu. Udah akuam. Akuam jangan ngambek. Udah aku jangan ngambek. Enggak apaan. Eh Oji. Oji. Udah aku jangan ngambek. Ayo silahkan hair boy. Ayo Kuam. Gak gak. Ya sebenernya. Ntar lo nambahin aja Kuam. Gue coba ini ya. Jadi kalau sebenernya menurut gue sih. Lebih ke peraturan dari kompetisinya itu sendiri gimana. Tadi kita gak ngomong kompetisinya apa kan. Enggak gak. Ini ngomong transfernya aja. Bener. Jadi kayak misalkan kalau tadi contohnya Bang Valen kan ngomongnya El Clasico di sepak bola. Kalau sepak bola kan memang ada transfer window-nya kan. Periode berapa bulan itu bisa ada transfer pemain. Nah ini gak tau nih. Tapi sejauh ini sih kayaknya gak pernah ya Bang Valen yang main bola udah pindah. Main sekali terus balik lagi. Kalau di peraturan kayaknya gak ada juga mengizinkan seperti itu balik lagi. Dan apalagi kalau transfer window-nya udah tutup. Itu gak mungkin. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Kalau gue jadi tim yang ngejual nih. Misalkan gue Real Madrid. Gue ngejual ke Barcelona. Misalkan Benzema gue jual ke Barcelona gitu kan. Terus udah 100 juta. Gue udah dapet. Gue beli 50 juta lagi. Setengahnya gitu. Gue ngerasa kayak. Buat apa? Sebenernya kan kalau dari awal ngejual ini memang udah gak perlu lagi. Dan pasti udah ada opsi untuk mencari pengantinya. Gitu. Mungkin dengan 100 juta itu gue bisa 50 juta beli pemain yang lebih fresh. Yang lebih cocok bisa ngeblend dengan tim. Singkat Bang. Apanya yang disikat? Ya itu. Tadi kan lu udah mulai ada observasi nih. Mengenai refund-refund kan. Senang nih Hair Boy pengen ngangkat temennya. Yang lainnya udah. Lu kalau mau kencing dulu apa silahkan. Ya masa begitu bang. Terus saya ngomong sama siapa dong. Tadi gue ngomong aja. Sama viewer dong. Sama viewer. Iya. Gini pun gue ngedengernya. Ya Allah. Kalau dikasih ngomong malah keluar. Malah keluar. Ini nih. Lu tau kata mbak gue. Lu orang gak punya attitude. Lu tau gak lu. Gak ada yang sepanan. Ahlak les. Ih bener-bener. Gua kira yang udah gak punya ahlak. Cuma satu yang lagi makan lagi siaran. Ternyata dia ada lagi bahlul. Satu astagfir. Gua tuh kalau siaran sama lu. Satu harus minum alkohol. Iya. Gua gue harus nyemil. Kalau gak tuh gue makan hati tau gak lu. Jadi gue harus siap siap. Gua. Gila loh kan. Lu kenapa kayak gitu sih. Gua. Lu emang. Maksud lu apa? Bukan gua. Siapa lagi. Siapa lagi loh gue sendiri. Ya gak tau gua. Ya Allah. Suka gua gue kecewa. Tangan lu coba tangan lu. Tangan lu. Tangan lu tangan gua nih. Tadi kan keluarnya tadi. Sekarang mah gak keluar. Kalau tangannya diangkat tadi. Lu dibawa. Lu bego-begoin orang bego lu. Lu tahu gue udah bego dari dulu. Lu mau bego-begoin gue. Gila lu. Kadal diboyain. Bego udah. Gak bisa kadal diboyain. Ya udah. Bisa lu gak bohongin orang bohong. Ya udah. Gimana nih. Jadi lu ada pendapat gak? Ada bang. Fungsi lu apa soalnya disini? Fungsi gak tau juga saya. Apa berarti saya disini. Jadi begitu. Ya kok jadi begitu tau-tau. Belum ngomong perasaan. Mungkin kesempatan lu. Nih kalau ini semuanya bakal mendengarin lu. Lu kemah gue so tau lu. Bener ya. Dengerin ya. Dengerin ya. Tenang-tenang. Dengerin ya. Dengerin ya. Ayo coba ngomong. Gak bo. Tengah ngomong gue. Oke. Jadi perkara ini. Si LG jadinya bales gak? Enggak ya? Yaudah. Oke. Jadi kita udah jelas ya. Kalau ternyata. Ini masih hoax. Tapi ternyata. Udah selesai aku ngomongnya. Udah gue nyalain kamera gue. Kalau ternyata tidak hoax. Ini jadi pertama kali dalam sejarah e-sport juga ya guys. Dan menurut lu. Ya tadi tuh. Tolong masing-masing coba punya pendapat. Yang rugi adalah yang udah beli terus di refund. Atau yang udah jual tapi dia nge-refund. Monggo. Satu-atu jawab tolong itu. Yang ngejual tapi nge-refund. Karena dia. Kilangan duit yang udah dibahas juga sih. Tadi-tadi kan sama yang lain. Menurut lu yang ngejual tapi nge-refund? Iya. Oke kalau warnet? Ngejual dia nge-refund. Itu yang rugi? Hah? Gue gitu Cak. Ini yang gue tanya. Yang lebih rugi yang mana menurut lu? Iya kan dia ngejual. Misalnya gini. Dia ngejual 100 juta. Ya kan? Terus dia. Beli lagi. Tapi dengan harinya 50 juta. Gue malah yang beli dong. Yang beli dong. Yang beli dong. Yang beli dong. Yang beli lah. Ya kan gue beli lu nih 100 juta. Terus gue. Wah. Terus gue. Eh maksudnya. Gimana 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 gimana? Gimana contohnya? Beli 100 juta. Lu deh ada account. Bisa lu beli 100 juta net. Eh net sabar. Mending lu makannya kayak pasta. DP dulu. Lu nasinnya emang belakangan. Tahu lu itu sama kakak. Oke kita lanjut. Nggak maksudnya tadi gedung ya. Adeknya Ica tadi gedung. DP gedung. Ica yang ngejual tapi yang nge-refund. Menurut cornet yang ngebeli. Tetapi dibeli balik ya. Gue juga gue yang ngebeli. Yang ngebeli gue. Oji. Ngebeli ngebeli. Oji yang ngebeli. Kalau si Junior. Ngebeli lah ngapain. Udah tau ditayar di awal. Iya Ica kayaknya salah persepsi. Kayaknya deh. Ica salah persepsi deh kayaknya. Kenapa Cak? Iya gue bingung. Air Boy. Kalau gue dua-duanya. Seperti yang gue bilang sebelumnya. Yang ngejual udah dapet duit. Memang udah ngerasa pemain ini gak dibutuhkan lagi. Udah gak satu visi dengan tim yang lain. Terus dia beli lagi. Jadi kan itu harus ngerompak lagi kan. Sedangkan yang udah beli terus nge-refund. Dia ilang 50 persen sia-sia gitu aja. Tapi yang ngejual udah dapet 50 persen. Nggak. Ini tau lalu gue kayak nanya sama dosen. Tanya-nya cuma beli siapa yang rugi dijelasinnya dua tahun. Dosen. Dosen. Susah banget ngomong sama dosen. Oke. Nih ayo gue jawab nih. Cabut deh. Nih ayo gue jawab tadi. Gue jawab nih. Gimana gue? Jangan cabut lagi. Jangan cabut. Coba tangan lo di atas begini. Tangan lo begini. Tangannya begini. Nah iya ngomong. Udah kayak Abnun. Nah jadi begini ya. Kalau gue kan ngeliatnya dari sisi pemain PES dan juga FIFA ya. Karena kita kan mainnya sama ko Herba kan begitu. Kalau misalkan dari apa yang gue tanya. Dia masih begini dong. Terus. Eh kalau misalnya sampai keluar lagi. Kalau di bawah lo cabut. Begini besok ya. Lo ngomong begini loh ntar liat terus. Nah kalau misalkan dari apa yang gue tanya. Gitu kan kalau ngobrol sama player. Mereka sih selalu jawabnya bilangnya ya UMR mas UMR begitu. Cuma mungkin ada beberapa. Kayak pemain yang mungkin ya. Kalau orang lain yang berkecimpung di PES ataupun FIFA. Dia tahu namanya. Itu bisa ya lebih dari UMR gitu mungkin. Eh kuap. Kenapa? Kalau misalkan X. Ini masih begini tapi. Ini masih begini. Kalau hilang lo kaki lo habisin nih. Kaki lo yang naik liat aja. Eh kuap. XC berapa kuam? Kira-kirain lo tak XC. Iya XC. Ada yang lo tau. Ada yang lo itu XC. Lo gak jawab. Kaki lo naik selama Bastard liat aja lo. Gue sebetulnya belum pernah nanya ke dia. Tapi kalau gue nanya circle-nya dia dua digit sih. Dua digit? Wih gede doang hitungannya. Iya gede. Di circle-nya dia berarti gede doang hitungannya. Karena kalau dari PES dan juga FIFA. Banyak juga kan yang tim-timnya itu masih komunitas gitu loh. Jadi ya mereka fighting-nya cuma buat turnamen doang. Kalau misalkan. Tapi jago banget ya XC. Ya bisa dibilang begitu sih. XC pemain mana J? Kalau si Faidan dapat berapa awam Faidan? Wah kalau Faidan sih. Belum tau ngomong. Hati-hati loh ngomong gaji orang loh. Apa lo? Apa lo hairboy? Lo takut gak punya kerjaan lo. Eh enak aja lo. Bang bang marahin marahin marahin. Kalau hairboy sama aku marahin bang. Ini kan kita spekulasi. Dia biar ngajah. Menurut lo Faidan berapa? Lebih kayaknya bang. Berapa lebih anjing? Enggak dua digit atau berapa? Dua kayaknya dua. Dua digit berapa dua digitnya? Dua digit apa? Atau lagi kan dia pernah main di Thailand. Palaknya. Palaknya. Palaknya berapa palaknya? Palaknya satu. 100 juta sebulan. Berarti dia gak dua. Gue aja dua palak gue. Poinnya adalah bahwa si refund itu masih hoax. Tapi kalau ternyata gak hoax. Menurut kalian kesimpulannya adalah yang lebih rugi adalah yang ngebeli. Tapi di refund. Terus pemain pro player apakah sudah seharga 2M? Ternyata menurut kalian untuk beberapa pemain tertentu memang segitu. Tapi untuk yang enggak yang cuma ada di Yellow Pages ternyata juga cuma 5 juta sampai 10 juta sebulan juga ada. Betul gak? Yellow Pages sama. Bapak Yellow Pages sama? Dan ngomongin yang Viva sama yang pro MSI itu ternyata yang belum setinggi yang Mobile Legends sama si PUBG. Yellow Pages itu buku telepon yang kita pelan-pelan. Thank you so much guys. Kasih komen share-nya untuk kalian semua di episode kali ini. Tentang refund player, harga pro player, dan telatnya bayaran para caster. Thank you. Kita akan ketemu lagi di Bastard berikutnya. Terima kasih.